Hai Sobat Bola, di video kali ini kami akan mengabarkan hasil lengkap pertandingan Liga Italia di pekan ke-17, kemudian update kelas main terbaru, dan jadwal selanjutnya Liga Italia di pekan ke-18. Hasil lengkap pertandingan Liga Italia di pekan ke-17, Atalanta menang 4-1 atas Benevento, Genoa menang 2-0 atas Bologna, AC Milan juga menang 2-0 atas Torino. Selanjutnya AS Roma imbang 2 sama dengan Inter Milan, Hellas Verona menang tipis 2-1 atas Proton, Parma kalah 0-2 dari Lazio. Selanjutnya Udinese kalah 1-2 dari Napoli, Fiorentina menang tipis 1-0 atas Cagliari, Juventus menang 3-1 atas Sassuolo. Dan di pertandingan terakhir di pekan ke-17, Spezia menang 2-1 atas Sampdoria. Dengan hasil lengkap pertandingan di pekan ke-17, posisi pertama Liga Italia masih diduduki oleh AC Milan dengan koleksi 40 poin. Diikuti Inter Milan 37 poin, AS Roma di peringkat ke-3 dengan 34 poin, dan Juventus di peringkat ke-4 dengan 33 poin. Namun sampai saat ini, Juventus, Atalanta, dan Napoli masih menyisakan 1 laga lagi sobat. Kemudian untuk dasar kelas main Liga Italia sampai pekan ini, masih dihuni oleh Torino dan Parma dengan koleksi 12 poin, kemudian Croton 9 poin. Di daftar top skor di Gaitalia sampai pekan ke-17, masih dipimpin oleh si R7 dengan koleksi 15 gol. Diikuti Romelu Lukaku 12 gol, kemudian Siro Immobile 11 gol. Sementara itu di daftar top asis, Hendrik Mkhitaryan sampai pekan ini masih memimpin dengan koleksi 8 asis. Kemudian diikuti Driss Merten, Hakan Calhanalu, dan Marcelo Brosovic dengan koleksi 6 asis. Dan untuk pertandingan di Gaitalia di pekan ke-18, akan dimulai hari Sabtu tanggal 16 Januari. Di jam 2 lewat 45 dini hari, pertandingan Lazio lawan Ais Roma akan ditayangkan Bench Sport 2. Kemudian di jam 9 malam, pertandingan Bologna lawan Helas Verona akan ditayangkan Bench Sport 2. Dilanjut hari Minggu jam 00 dini hari, pertandingan Torino lawan Specia akan ditayangkan Bench Sport 2. Kemudian di jam 2 lewat 45 dini hari, pertandingan Sampdoria lawan Udinese akan ditayangkan Bench Sport 2. Masih di hari Minggu, di jam setengah 7 malam, pertandingan Napoli lawan Fiorentina akan ditayangkan Bench Sport 2. Kemudian di jam 9 malam, pertandingan Croton lawan Benevento akan ditayangkan Bench Sport 1. Sedangkan Sassuolo lawan Parma akan ditayangkan Bench Sport 2. Dilanjut lagi hari Senin jam 00 dini hari, pertandingan Atalanta lawan Genoa akan ditayangkan Bench Sport 2. Kemudian di jam 2 lewat 45 dini hari, pertandingan Inter Milan lawan Juventus akan ditayangkan Bench Sport 2. Dan di hari Selasa jam 2 lewat 45 dini hari, pertandingan Kaliari lawan AC Milan akan ditayangkan Bench Sport 2. Untuk pertandingan Liga Italia di pekan ini yang akan ditayangkan oleh RCTI, akan diupdate di video selanjutnya sobat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya sobat. Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya sobat. Terima kasih.